Manusia Jahanam Jilid 6. Inilah suatu kejadian yang tidak pernah dialami oleh Chang Tusan, karena belum pernah dia dirubuhkan orang, maka dari itu, peristiwa ini selain mengejutkan hatinya, juga membuatnya jadi murka bukan main. Dengan cepat Chang Tusan telah melompat berdiri lagi, bersiap-siap melancarkan serangannya pula. Penduduk yang melihat Chang Tusan dengan mudah dapat dirubuhkan oleh Giyo Yielang, jadi bersorak girang tanpa mereka sadari. Tetapi waktu melihat orang si Chang itu telah melompat berdiri pula, penduduk kota tersebut jadi berhenti bersorak seketika itu, wajah mereka kembali memperlihatkan perasaan khawatir dan takut, karena mereka melihat Chang Tusan telah berubah jadi ganas. Apalagi memang sebenarnya penduduk kota itu sudah mengenal siapa orang si Chang tersebut, yang sering berbuat sewenang-wenang. Tetapi Giyo Yielang tetap berdiri tenang di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun juga. Dia hanya mengawasi ke arah Chang Tusan dengan sorot meti mengejek. HMM, orang asing bentak Chang Tusan dengan suara yang bengis mengandung kemarahan yang sangat. Aku tahu bahwa kau bukan penduduk kota ini, maka dari itu mau apa kau mencampuri urusanku, heh apakah pelajaran tadi kurang keras, sehingga kau tidak mau cepat-cepat angkat kaki, heh bentak Giyo Yielang dengan suara yang tawar. Apakah perlu aku memberikan hajaran yang lebih keras lagi muka Chang Tusan jadi berubah merah padam saking murkanya dan dadanya dirasakan sesak seperti mau meledak di desak hawa amarahnya jangan tak kabur. Apakah kau kira aku orang si Chang Zuri berurusan denganmu? Hu, hu. Biarpun harus mati, aku tak mau ada orang yang menghina diriku dan membarengi dengan habisnya perkataannya itu, dengan cepat sekali Chang Tusan telah menjejakan kakinya, tubuhnya melesat cepat sekali menubruk ke arah Giyo Yielang, gerakan yang dilakukannya ini jauh lebih cepat dan lebih berbahaya kalau dibandingkan dengan gerakannya yang sudah-sudah. Giyo Yielang mengerutkan sepasang alisnya, walaupun tampaknya dia masih membawakan sikap yang tenang, poh setidak-tidaknya dia menyadari bahwa dia harus berlaku waspada, karena serangan yang kali ini dilancarkan oleh Chang Tusan bukanlah serangan yang bisa dibuat main. Maka dari itu, cepat-cepat Giyo Yielang telah menarik nafas dalam-dalam, dia mengempos semangatnya. Di saat itu pula, Giyo Yielang telah mempergunakan gerakan Kim Leong Hian Jiao, naga emas mengulurkan kuku, gerakan yang dilakukannya itu cepat dan hebat sekali, karena dengan tepat dia dapat menangkis serangan yang dilancarkan oleh Chang Tusan kesudahannya sangat hebat, karena kembali tubuh Chang Tusan telah terpental pula, malah terbanting lebih keras dari tadi. Seketika itu, dengan terbantinya dua kali, Chang Tusan pecah nyalinya, hilang keberaniannya, lenyap keangkuhan dan kegalakannya, maka dari itu, dikala dia telah merayap bangun, tanpa menoleh lagi telah melompat ke atas kuda tunggangannya, tubuhnya cepat sekali duduk di atas kuda tunggangannya itu. Dan dia telah membedal melarikan kuda tunggangannya itu bagaikan dikejar setan. Tentu saja penduduk jadi bersorak girang memuji-muji akan kehebatan yang dimiliki dan telah diperlihatkan oleh Giyo Yielang. Kakek tua si Hui telah cepat-cepat menghampiri Giyo Yielang, mencekal tangannya, Giyo Kongcu, kau harus hati-hati, orang si Chang itu pasti akan datang pula dengan membawa kawan-kawannya, kata kakek tua si Hui itu dengan suara mengandung kekhawatiran yang sangat. Giyo Yielang tersenyum tenang. Jangan takut lopeh, nanti aku akan membereskan mereka, agar mereka tidak berani melakukan kejahatan-kejahatan yang sering mereka lakukan hibur Giyo Yielang. Beberapa penduduk telah mengerumuni Giyo Yielang, karena tidak mau terlalu banyak cruel ditanya ini dan itu, Giyo Yielang telah mengajak kakek tua si Hui agar dia diperbolehkan mengasuh di rumah si kakek tua ini. Dengan kera begitu, Giyo Yielang sudah menghindarkan kerewalan penduduk. Dia telah berada di dalam rumah si kakek si Hui itu dan dapat duduk mengasuh. Hari telah semakin malam saja, sedangkan orang yang mereka tunggu-tunggu, yaitu Hukongcu masih juga belum muncul. Untuk mengisi waktu, sengaja Giyo Yielang menanyakan siapa adanya Chang Tusan itu. Kakek tua si Hui telah menceritakan perihal diri orang si Chang yang galak itu, tetapi telah dipecundangi oleh pemuda si Giyo Yielang tersebut. Ternyata Chang Tusan adalah salah seorang anak buah hartawan kaya raya yang bernama Chiama, hartawan kaya ini sangat angkuh dan sombong, tidak boleh ada yang berbuat salah padanya, pasti akan menderita dihajar oleh anak buah hartawan kaya raya itu. Maka dari itu, disebabkan sikap anak buah hartawan kaya raya itu, membuat penduduk di kota tersebut jadi takut dan jari. Malah sampai-sampai penduduk kota ini pun jadi ikut takut pula dengan orang-orangnya hartawan kaya itu, sebab kekuasaan hartawan kaya itu sudah menjalar sampai ke dalam kota. Entah apa salahnya Wukong Chu sehingga orang si Chang itu mencari-carinya kata kakek tua si Hui setelah selesai menceritakan perihal hartawan kaya raya si Chiam itu. HMM, kalau memang tadi Chai Ha tidak salah dengar, orang si Chang itu mengatakan bahwa Wukong Chu telah mencuri harta benda majikannya mungkin itu hanya alasan belaka atau fitnah saja kata kakek tua si Hui tersebut. Maka dari itu, mudah-mudahan Wukong Chu muncul malam ini agar kami bisa meminta keterangan daripadanya Giyok I Alang hanya mengangguk saja. Banyak sekali yang diceritakan oleh kakek tua si Hui tersebut mengenai keadaan kotanya. Tetapi, ketika mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba di luar rumah terdengar suara derap kaki kuda yang ramai, disusul oleh suara ribut-ribut muka kakek tua si Hui itu kontan jadi berubah pucat. Orang si Chang itu telah datang pula, dia pasti membawa banyak sekali kawan-kawannya, karena suara tapak-tapak kaki kuda itu menunjukkan yang datang lebih dari 10 orang tenang saja lopeh, biar nanti ku bereskan mereka semuanya kata Giyok I Alang menenangkan hati si kakek. Tetapi kau harus hati-hati, Giyok Kongcu mereka ganas-ganas dan kejam Giyok I Alang hanya mengangguk. Mana dia monyet tengik yang berani untuk bertingkah di kota ini terdengar suara bentakan yang keras dan bengis di luar rumah. Dia pasti belum pergi dari kota ini terdengar pula suara lainnya dan Giyok I Alang mengenali, itulah suara Chang Tusan dan kemudian disusul oleh suara jeritan ketakutan dari beberapa orang. Rupanya ada rumah yang telah digedor dan dibuka secara paksa oleh orang-orang itu. Giyok I Alang cepat-cepat keluar dari rumah kakek tua Shi Hui tersebut, sedangkan kakek tua itu sendiri berdiri gemetaran di dalam rumahnya tanpa berani keluar. Aku di sini teriak Giyok I Alang, waktu melihat ada belasan orang yang tengah mengerumuni rumah di seberang jalan itu. Orang-orang yang bergerumun itu menoleh dengan serentak. Malah salah seorang di antara mereka terdapat Chang Tusan semuanya memiliki wajah yang bengis dan kejam. Nah, itu dia orangnya tunjuk Chang Tusan sambil menuntun kudanya. Dari rombongan orang ini telah melangkah keluar seorang lelaki bertubuh kecil pendek, tetapi matanya bersinar luar biasa. Rupanya dia adalah pemimpin dari rombongan orang-orang itu. Dia menuntun kudanya yang berwarna coklat itu mendekati Giyok I Alang, yang berdiri di tengah-tengah jalan dengan tegak. Engkau kah yang tadi telah menghina Chang Tegur orang bertubuh pendek ini dengan suara yang parau menyeramkan, matanya tetap menatap Giyok I Alang dengan sorot metu yang bengis dan galak sekali. Benar sahut Giyok I Alang dengan tenang, dia melirik ke arah belasan orang kawan-orang bertubuh pendek ini yang sudah mengambil sikap seperti mengurung. Memang aku yang telah memberikan hajaran pada monyet bodoh si Chang itu HMM, siapakah sebenarnya dan berasal dari pintu perguruan mana aku Giyok I Alang, tentang perguruanku kau tidak usah menanyakannya, karena percuma saja, kau tidak kenal juga tidak akan mempunyai hubungan. HMM, sekarang tegasnya saja, kalian datang beramai-ramai mencari diriku untuk keperluan membalas sakit hati orang si Chang itu, bukan tidak salah sahut orang bertubuh pendek itu dengan suara yang menyeramkan. Memang kami datang untuk memberikan hajaran padamu, agar kau mengetahui, orang-orang Ciam Wangwe, hartawan si Ciam, tidaklah begitu mudah dihina mendengar perkataan orang ini, Giyok I Alang tertawa tergelak-gelak dengan suara yang nyaring mengandung ejakan. Jumlah kalian yang hanya belasan orang ini masih kurang kata Giyok I Alang dengan suara mengandung ejakan. Karena hanya di dalam beberapa jurus niscaya aku akan dapat merubuhkan kalian semuanya. Kalau memang kalian mengenal selatan, mengenal gelagat, lebih baik kalian menggelinding pergi dari hadapanku tetapi orang bertubuh pendek kecil itu telah tertawa-tawar. Jangan tak kabur dulu, anak muda katanya kemudian dengan suara yang parau dan tawar. Aku Siow Hei Chie tidak juri untuk menghadapi siapapun juga. Kalau kau tidak percaya, aku akan membuktikannya setelah berkata begitu, si pendek yang mengaku bernama Siow Hei Chie ini telah menoleh memberi isyarat kepada kawan-kawannya, agar mereka menyingkir. Salah seorang dari kawannya telah mengambil kudanya. Dengan sendirinya, Giyok I Alang telah berdiri saling berhadapan dengan Siow Hei Chie. Nah, sekarang kau yang boleh membuka serangan lebih dulu kata Siow Hei Chie dengan suara yang tawar. Aku akan memperlihatkan padamu, bahwa di dunia ini bukan hanya kau seorang yang mengerti ilmu silat. Dan setelah berkata begitu, tubuh Siow Hei Chie berdiri tegak, seperti juga bersiap-siap untuk menerima serangan lawan. Giyok I Alang telah menatap tajam pada orang Si Siow ini. Dia mana pandang sebelah mata pada jago Si Siow tersebut. HMM, nanti kalau memang kau telah kubuat seperti orang Si Chong, baru kau tahu liahainya tanganku pikir di hati Giyok I Alang dengan menyingkol. Dia pun tidak mau berlaku sungkan-sungkan lagi, maka bersiap-siap untuk melancarkan serangan. Giyok I Alang melihat orang bertubuh pendek yang bernama Siow Hei Chie ini telah berdiri tegak dengan kedua kakinya yang dikerahkan kuda-kuda kuat sekali. Maka dari itu, dengan cepat Giyok I Alang dapat mengambil kesimpulan bahwa orang ini mungkin melatih diri ilmu luar, Giyok I Alang, tenaga kasar. Namun melihat bentuk tubuhnya yang pendek kecil, juga tidak mungkin Siow Hei Chie akan berhasil untuk mempelajari ilmu GW Akeng. Maka dari itu, sebelum melancarkan serangannya Giyok I Alang telah menduga-duga dan mengira-ngira dulu. Tetapi disebabkan orang Si Siow tersebut sudah berdiri dengan sikap yang menantang, dengan tidak membuang-buang waktu lagi, Giyok I Alang telah melancarkan serangan pertamanya dengan jurus Chiyopo Tiankeng. Batu meledak langit gempur, tangan kanannya telah menghantam ke arah batok kepala Siow Hei Chie dengan cepat dan mengandung kekuatan menyerang yang luar biasa. Sedangkan tangan kirinya telah dipakai untuk mencengkeram bahu orang Si Siow tersebut. Tetapi orang Si Siow itu tetap berdiri tenang di tempatnya. Dia seperti juga sengaja berbuat begitu untuk menantikan tibanya serangan yang dilancarkan oleh Giyok I Alang. Giyok I Alang jadi berpikir juga waktu melihat sikap Siow Hei Chie. Orang Si Siow ini tentu telah merencanakan sesuatu untuk menghadapi serangannya itu kalau tidak pasti orang Si Siow itu tidak akan bersikap tenang dan berdiam diri seperti itu. Tetapi, Giyok I Alang tidak mau mengurangi tenaga serangannya, dia mau tahu sampai berapa tinggi kepandaian Siow Hei Chie sehingga tampaknya dia begitu jumawa dan angkul. Di saat kedua serangan Giyok I Alang hampir tiba, dengan cepat Siow Hei Chie telah melejit ke samping, dan tahu-tahu kedua tangannya dapat menangkis kedua serangan Giyok I Alang. Di saat itulah hati Giyok I Alang jadi berdenyut, karena dia merasakan betapa tangkisan kedua tangan dari Siow Hei Chie kuat luar biasa, tangan Giyok I Alang sendiri sampai tergetar keras, seperti kesemutan. Dan belum lenyap lagi perasaan kaget Giyok I Alang, dia telah melihat tangan kanan Siow Hei Chie telah diulurkan untuk mencengkeram dada dari orang Si Giyok ini dengan jari-jari tangan yang terpentang seperti cakar-cakar kuku Garuda, hebat sekali. Tanpa diinginkannya, Giyok I Alang jadi mengeluarkan suara seruan tertahan, dan cepat-cepat menjejakan kakinya. Tubuhnya mencelat ke belakang, tetapi gerakan yang dilakukan Giyok I Alang biarpun cepat, tetap saja masih terlambat. Bereet baju bagian dada dari Giyok I Alang telah kena dicengkeram oleh jari-jari tangan Siow Hei Chie, dan karena Giyok I Alang masih sempat melompat ke belakang, bajunya itu telah robek dan cabikan kain bajunya masih berada di dalam cengkeraman tangan Siow Hei Chie. Segera terdengar suara sorak-sorai dari kawan-kawan orang Si Siow tersebut. Giyok I Alang berdiri terpisah tiga tombak lebih, hatinya agak tergoncang. Kalau tadi dadanya yang kena dicengkeram, bukankah berarti bahwa dadanya itu akan robek terkena cengkeraman jari-jari tangan orang Si Siow tersebut? Maka dari itu, seketika itu juga Giyok I Alang menyadarinya bahwa Siow Hei Chie memiliki ilmu andalan Eng Jiang Kang, ilmu cengkeraman kuku Garuda, yang sangat terkenal di dalam rimba persilatan. Cuma saja ada juga perasaan heran pada diri Giyok I Alang, bahwa di dalam sebuah perkampungan yang sunyi bisa terdapat seorang jago seperti Siow Hau Chie, yang memiliki kepandaian begitu tinggi. Malah yang membuatnya jadi tambah heran lagi adalah orang Si Siow tersebut mau bekerja sebagai begundalnya seorang hartawan kampungan belaka. Belum sempat Giyok I Alang berpikir lebih jauh. Siow Hei Chie telah berkata dengan suara yang tawar, bagaimana? Apakah kau sudah melihat di mana kelemahanku Giyok I Alang tersadar dengan cepat, dia tertawa dingin. Kepandaianmu cukup hebat, tetapi sayangnya dipergunakan untuk melakukan kejahatan kata Giyok I Alang kemudian dengan suara yang tegas. Maka dari itu, hari ini kalau memang kau masih tidak mau sadar, terpaksa aku harus memusnahkan dirimu. Hahaha tertawa Siow Hei Chie diikuti oleh kawan-kawannya. Apakah kau yakin memiliki kepandaian untuk memusnahkan diriku? Mendengar rejekan Siow Hei Chie, Giyok I Alang tidak memperlihatkan perubahan pada air mukanya. Dia mendengus, lalu katanya, coba kau tangkis seranganku ini dan membarengi dengan perkataannya itu. Saling susul Giyok I Alang telah melancarkan tiga serangan, yang masing-masing bernama Hek Hong Tusim, macan hitam menyambar hati, disusul oleh pukulan B. Yee Chiong Kun, kepalan menyesatkan, dan jurus yang ketiga Hui Hang Fulian, angin meniup bunga teratai. Ketiga serangan yang dilancarkan oleh Giyok I Alang menyambar saling susul dengan gerakan yang cepat melebih angin. Siow Hei Chie sendiri sampai terkejut melihat hebatnya serangan Giyok I Alang. Tadinya, dia sedang tergirang-girang bahwa dia sudah dapat mencengkeram baju Giyok I Alang, walaupun tidak berhasil mencengkeram dada dari orang si Giyok tersebut, namun dia sudah merasa puas dapat merobek baju orang si Giyok itu. Dengan sendirinya, dalam keadaan girang begitu, dia juga menduga bahwa kepandayan Giyok I Alang tidak seberapa. Namun apa yang terjadi sekarang di luar dugaan, Giyok I Alang telah melancarkan serangan yang beruntun dan sekaligus dengan kecepatan yang bukan main dan juga tenaga serangan yang hebat. Tanpa berani beraya lagi, Siow Hei Chie mengelakkan dan menangkis serangan itu. Walaupun kenyataannya dia bisa memunahkan ketiga serangan Giyok I Alang, namun dia sudah tidak berani memandang rendah lagi pada lawannya. Cepat-cepat dia juga mengempos semangatnya. Mereka jadi bertempur dengan hebat. Giyok I Alang sendiri yang melihat ketiga serangannya itu gagal menemui sasarannya, jadi tambah menasaran dan melancarkan serangan-serangan yang jauh lebih hebat. Dengan sendirinya, kedua orang ini bertempur hebat sekali, tubuh mereka berkelebat-kelebat seperti juga bayangan, dan orang-orang yang menyaksikan jalannya pertempuran ini jadi menahan napas. Angin serangan dan pukulan kedua orang ini menderu-deru dengan keras, sehingga menyambar-nyambar terasa oleh kawannya Siow Hei Chie, yang berdiri di pinggiran dengan sikap seperti mengurung. Kawan-kawan Siow Hei Chie sendiri merasakan hati mereka jadi tergoncang keras, diam-diam mereka telah bersiap-siap untuk mencabut senjata mereka, kalau sampai saatnya di mana Siow Hei Chie terdesak oleh orang Si Giok itu, mereka bermaksud akan meluruk untuk mengeroyok Giok Ielang, keadaan tegang sekali. Para penduduk kota itu pun telah pada mengintai dari rumah mereka masing-masing dengan hati yang berdebar-debar keras. Melihat keadaan yang begitu rupa, dengan sendirinya mereka jadi menguatirkan keselamatan Giok Ielang. Sedangkan kedua orang yang tengah bertempur itu telah saling melancarkan serangan yang semakin lama semakin hebat. Giok Ielang sendiri jadi tambah heran melihat kehebatan kepandayan dari lawannya. Tadinya dia tidak menyangka sama sekali bahwa Siow Hei Chie bisa memiliki kepandayan yang begitu tinggi. Dengan mengempos seluruh semangat dan kekuatan yang ada pada dirinya, dia telah berusaha keras melancarkan pula serangan-serangan yang lebih hebat pada Siow Hei Chie, tetapi selalu saja dapat dielakkan dan dipunahkan oleh orang Si Siow tersebut. Semakin lama Giok Ielang jadi semakin penasaran saja. Siow Hei Chie sendiri telah berulang kali membalas menyerang. Malah serangan, dari ilmu yang Giok Kangnya benar-benar berbahaya. Jangan kata manusia, biarpun batu kalau terkena cengkeraman jari-jari tangannya, pasti hancur remuk. Maka dari itu, menghadapi serangan-serangan seperti ini yang dilancarkan oleh iawannya berulang kali, Giok Ielang mau tak mau harus bersikap waspada dan hati-hati. Dia berulang kali hampir terkena serangan orang Si Siow itu, namun disebabkan memang ginkang maupun kepandainya tinggi, maka selalu dapat meloloskan diri. Tetapi, biarpun begitu, setidaknya hal ini membuat Giok Ielang tidak berani memandang remeh pada orang Si Siow ini. Pertempuran itu menimbulkan angin yang menderu-deru, suatu kali tampak Giok Ielang dengan mengempos sebagian besar tenaga dalamnya telah melancarkan serangan dengan gerakan Hui Jan Hoan Sim, wale terbang membalik hati, ke arah dada Siow Hei Chie. Serangan yang dilakukan oleh tangan kanan Giok Ielang sangat cepat dan kuat sekali, dia ingin cepat-cepat mengakhiri pertempuran ini dengan serangannya itu. Tetapi Siow Hei Chie juga bukannya lawan yang lemah, karena waktu melihat Giok Ielang melancarkan serangan tangan Hui Jan Hoan Sim yang hebat kepada dadanya, dia tidak tinggal diam. Cepat luar biasa, tubuh yang pendek itu telah mencelap ke tengah udara, gerakan yang dilakukannya itu gesit bukan main dan dikala tubuhnya sedang melayang di tengah udara, kaki kanannya telah menotol ke arah bahu Giok Ielang sebelah kiri, maksudnya ingin menotok jalan darah Hoan Chiehiat Giok Ielang. Giok Ielang mana mau membiarkan dirinya ditotok begitu. Cepat-cepat dia menarik pulang serangannya, kemudian mempergunakan kedua jari tangannya dia menantikan tibanya kaki Siow Hei Chieh. Hati orang Si Siow itu jadi mencelos. Kalau memang dia meneruskan serangannya, hebat akibatnya buat dia. Kedua jari tangan Giok Ielang yang didongahkan menantikan kedatangan kakinya itu, bermaksud menotok jalan darah Sian Tok Hiat yang terdapat pada metuk kakinya. Bukankah kalau dia meneruskan serangannya itu berarti sama saja ular mencari penggebuk? Bukankah kakinya berarti diantarkan untuk ditotok oleh Giok Ielang? Cepat-cepat dan mati-matian Siow Hei Chieh menahan serangan kakinya itu dan menarik pulang kakinya, yang ditekuk ke belakang, tetapi dia pun membatalkan serangan kakinya itu bukan untuk lantas berdiam diri, melainkan kedua tangannya yang telah digantikan untuk menyerang Giok Ielang. Kedua tangannya itu disalurkan akan mencengkeram batok kepala Giok Ielang, sehingga gerakannya ini mirip seekor burung Ielang yang menyambar mangsanya. Giok Ielang mendengus tertawa dingin. HMM, ternyata kau hanya seorang pengecut ejeknya. Dan membarengi dengan habisnya suara ejekan tersebut, cepat luar biasa Giok Ielang memutar tangannya, dan dia telah memutarnya dengan gerakan yang cepat, sehingga berhasil menangkis serangan yang dilontarkan oleh Siow Hei Chieh. Terdengar suara tak, tak, tak berulang kali, nyaring bukan main. Segera terlihat suatu kejadian yang menakjubkan. Tubuh Siow Hei Chieh yang tengah melayang di tengah udara, disebabkan kedua tangannya telah saling bentur dengan tangan Giok Ielang, jadi terpental keras sekali, terlambung di tengah-tengah udara, juga terdengar suara seruan kaget dari orang Si Siow ini, tubuhnya berjumpalitan. Untung saja ginkang orang Si Siow ini sempurna, sehingga dia tidak perlu sampai terbanting di tanah. Dia telah berpoksai di tengah-tengah udara, dan kemudian turun di bumi dengan kedua kaki terlebih dahulu. Begitu pula halnya dengan Giok Ielang yang telah terpental waktu kedua tangannya berhasil menangkis serangan yang dilancarkan oleh Siow Hei Chieh. Tubuhnya terhuyung-huyung mundur dan hampir terguling. Cepat-cepat Giok Ielang mengerahkan tenaga seribu kati memberatkan tubuh, maka selamatlah Giok Ielang tidak usah sampai terguling di atas tanah. Tubuhnya telah berdiri tegak pula, dengan kedua kaki yang kokoh bagaikan tonggak baja. Kedua orang lawan yang telah terpisah di dalam jarak yang cukup jauh ini jadi saling berdiri berhadapan. Meti mereka saling memandang dengan sorot yang layang sekali penuh kewaspadaan. Di hati mereka masing-masing telah menyadarinya bahwa kepandaian lawan mereka tinggi dan sempurna. Maka dari itu, mereka tidak berani sembarangan bergerak atau melakukan penyerangan. Saling pandang begitu seperti juga kedua orang ini tengah menimbang-nimbang dan memperhitungkan kelemahan dari lawan mereka. Hayo Maju Hayo Maju mengejek Siao Hei Chie waktu melihat Giok Ielang hanya memandangi dia belaka. Bukankah tadi kau begitu berkepala besar dan merasakan kepandaianmu tinggi sekali? HMMM, tadi kau mengatakan, kalau kami maju semuanya sekaligus, hanya di dalam beberapa jurus kau sudah dapat merubuhkannya. Tetapi buktinya, Cis, Cis, tidak tahu malu. Hanya aku seorang diri saja kau sudah kewalahan, apalagi kalau kawan-kawanku itu datang membantu mengeroyok dirimu, HMMM, siang-siang tentu batok kepalamu itu telah terpisah dari batang lehermu. Muka Giok Ielang jadi berubah hebat saking murkanya. Dia mengeluarkan suara seruan gusar yang nyaring bukan main. Membarengi mana, tampak tubuhnya telah mencelat menubruk lagi ke arah Xiao Hei Chiee dengan gerakan yang cepat bukan main. Kedua tangannya juga telah digerakan untuk melancarkan serangan-serangan yang hebat lagi kepada lawannya. Melihat Giok Ielang mulai melancarkan serangan pula, Xiao Hei Chiee mendengus tertawa dingin, dia juga tidak berani berayal, cepat-cepat menangkis dan mengelakan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Giok Ielang. Dengan cepat keduanya sudah terlibat di dalam suatu pertempuran lagi, suatu pertempuran yang hebat, karena hanya sosok bayangan tubuh mereka saja yang terlihat bergerak-gerak seperti bayangan hantu. Tanpa diketahui oleh orang-orang yang berada di jalan dalam kota Pai Hongkuan tersebut, sepasang matu yang bening tengah meniaksikan jalannya pertempuran itu dari atas genting sebuah rumah penduduk. Orang ini mendekam di sudut genting rumah penduduk yang tidak berjauhan letaknya dengan jalan di mana Giok Ielang dan Xiao Hei Chiee tengah bertempur dengan hebat. Sebentar-sebentar sepasang alis orang ini mengkerut, kalau dilihatnya Giok Ielang gagal melancarkan serangannya pada Xiao Hei Chiee. Orang yang mendekam berseca bunyi di atas genting itu adalah seorang cenderida berusia di antara 25 tahun, wajahnya cakep, pakaiannya menunjukkan dia seperti seorang si Yucai, dengan topi si Yucai-nya yang berwarna kuning gading. HMM, sebenarnya orang Giok itu sudah dapat kemenangan sejak tadi gumam pemuda pelajar ini dengan suara yang perlahan sekali. Tetapi kesempatan-kesempatan yang selalu ada itu tidak dipergunakarnya, mungkin juga disebabkan perhatiannya terpecah kepada kawan-kawannya Xiao Hei Chiee, maka dia jadi melupakan kesempatan-kesempatan itu dengan penuh perhatian. Pemuda yang mendekam di atas genting ini memperhatikan terus jalannya pertempuran Giok Ielang dan Xiao Hei Chiee. Sampai akhirnya setelah berselang beberapa jurus lagi, orang itu telah menggumam perlahan lagi, mau tak mau aku harus turun tangan menyelesaikan juga dan tangannya tampak perlahan-lahan merogoh sakunya, dia mengeluarkan beberapa biji catur. Dengan mencintikan satu-satu biji catur itu, tampak orang ini telah membuat kawan-kawan Xiao Hei Chiee jadi kebuakan karena segera juga ada beberapa orang kawan Xiao Hei Chiee yang telah rubuh terkulai di atas tanah tertotok jalan darahnya oleh timpukan-timpukan biji catur. Kejadian ini menimbulkan kepanikan di antara kawan-kawan Xiao Hei Chiee yang lainnya, yang tidak menjadi korban totokan biji catur itu. Sedangkan Xiao Hei Chiee sendiri yang mendengar suara ribut-ribut dan waktu melirik melihat ada beberapa orang kawannya yang rubuh terkulai tidak keruan junterungannya, jadi melompat mundur, dia tidak melanjutkan serangannya lagi. Xiao Hei Chiee juga tidak mengejar dan tidak mendesak lebih jauh. Dia berdiri tegak saja mengawasi betapa Xiao Hei Chiee jadi sibuk memeriksa beberapa orang kawan-kawannya itu. Hanya di hati Xiao Hei Chiee jadi heran, dia menduga entah siapa yang telah turun tangan membantu dia. Xiao Hei Chiee telah melihat bahwa yang merubuhkan kawan-kawannya itu, disebabkan biji catur yang menotok jalan darah kawan-kawannya itu. Beberapa biji catur menggeletak di atas tanah. Muka Xiao Hei Chiee jadi berubah merah padam saking murkanya. Dia telah berdiri dan mengawasi keadaan sekitar tempat itu. Siapa yang telah demikian pengecut melakukan penyerangan gelap? Kalau memang seorang hohan, keluarlah perlihatkan diri. Aku Xiao Hei Chiee ingin belajar kenal. Keluarlah bentaknya penuh kemarahan. Belum habis suara perkataan Xiao Hei Chiee, telah terdengar suara tertawa bergelak-gelak yang nyaring sekali. Aku yang telah merubuhkan tikus-tikus kecil itu terdengar seseorang telah berkata, disusul mencelat turun sesosok tubuh dengan gerakan yang cepat sekali. Aku yang ingin merasakan pula kehebatan dari kedua telapak tangan yang jauh kangnya Xiao Hei Chiee Taijin, pembesar Xiao Hei Chiee metu Xiao Hei Chiee di pentang lebar-lebar, dan waktu melihat orang yang turun dari atas genting itu, dia mendengus tertawa dingin. HMM, kiranya kau maling cilik Wu Chiee Siang katanya tawar, bagus, bagus. Kami memang sedang mencari dirimu hati Giok Ie Alang tercekat juga mendengar Xiao Hei Chiee menyebut nama orang itu. Rupanya yang telah menolong dirinya tidak lain dari Wu Chiee Siang. Dan Giok Ie Alang jadi kagum juga, karena di dalam usia semudah seperti Wu Chiee Siang, ternyata telah memiliki ilmu yang begitu tinggi. Menotok dengan mempergunakan biji catur bukanlah pekerjaan yang mudah, karena membutuhkan kekuatan iwekang yang sempurna. Wu Chiee Siang, pemuda pelajar yang tadi bersembunyi di atas genting, telah tertawa bergelak-gelak. Hahaha deriku tidak usah kalian cari-cari, bukankah secara tetap setiap harinya aku pasti akan mengunjungi rumah hartawan yang baik hati Si Chiem itu. HMM, lihatlah aku baru saja mengambil harta yang tidak ternilai harganya dan setelah berkata begitu, tampak tangan Wu Chiee Siang menggerakkan sebuah bungkusan yang agak besar, diacung-acungkannya di tengah udara. Memang aku sedang menantikan kesempatan seperti ini, yaitu dikala kalian berada di luar kandang, aku menyelesaikan urusan ini. Muka Xiao He Chiee jadi berubah seketika itu juga, giginya tampak berkerot nyaring, matanya memancarkan sikap yang bengis sekali. Seketika itu juga serupa ingatan berkelebat di benaknya dan Xiao He Chiee menyadarinya bahwa dia lelah melakukan kesalahan besar. Saat itu Wu Chiee Siang telah melemparkan bungkusan di tangannya itu ke atas tanah, dan terbuka seketika itu. Begitu melihat isi bungkusan tersebut, semua orang yang melihatnya jadi menggidik termasuk Giok I Elang sendiri, karena bungkusan itu ternyata membungkus kepala seorang manusia yang digorok lehernya sampai putus, darah juga memenuhi kain pembungkus itu, namun disebabkan kain tersebut sangat tebal, belum sampai menyerap. Muka Xiao He Chiee sendiri sampai berubah hebat, rupanya dia murka berbareng takjub, sampai berdiri melengek dengan muka yang merah padam. Begitu juga halnya dengan kawan-kawannya, telah berdiri mendolong, malah ada yang sampai mengeluarkan seruan, Ciam Wang Gui tiba-tiba Xiao He Chiee telah mengeluarkan suara erangan penuh kemurkaan. Dia memang mengenali, bahwa batok kepala yang berlumuran darah itu tidak lain dari batok kepala hartawan kaya raya Si Ciam. Bisa dibayangkan kemurkaannya disebabkan kematian majikannya ini, karena dia merasakan bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan besar dengan berbondong-bondong memasuki kota Pei Hang Kuan ini, meninggalkan Ciam Wang Gui hanya dikawal oleh orang-orang yang berkepandaian biasa saja. Kau, kau manusia busuk dan licik memakai Xiao He Chiee dengan suara gegetun. Kalau hari ini aku tidak bisa membunuh dirimu, biarlah aku tidak menjadi manusia lagi Wu Chiee Siang tertawa mengejek, sikapnya tenang sekali. Jangan bicara besar dulu, sebetulnya sejak beberapa saat yang lalu kalau memang aku menginginkan nyawamu, sama mudahnya dengan membalikan telapak tangan saja. Tetapi aku merasa sayang melihat kau memiliki kepandaian yang lumayan, yang tentunya telah dipelajari dengan susah payah, kalau memang kau masih mau tersadar dari kesesatanmu itu, dan insyaf tidak melakukan kejahatan-kejahatan lagi, mau aku membebaskan jiwamu dari kematian. Apalagi mengingat biang keladi dari malapetaka yang menimpa diri orang-orang kota Pei Hang Kuan ini hanya disebabkan oleh orang Shichiam ini yang telah menghasut agar pasukan pemerintah yang sedang lewat mengawal tawanan pengpos yang Shiesiun untuk mengacau kota ini muka Xiao He Chiee tambah merah padam, sampai kehijau-hijauan gelap. Tutup mulutmu bentaknya dengan suasai yang bengis. Dan Xiao He Chiee bukan hanya mementak, sebab tubuhnya juga telah mencelat cepat sekali menerjang pada Wu Chiee Xiang sambil melancarkan serangan yang hebat sekali ada pemuda siwu tersebut. Tetapi Wu Chiee Xiang tetap berdiri di tempatnya dengan sikap yang tenang, dia tidak bergerak sedikit pun juga. Hanya mendengus. Waktu serangan yang dilancarkan oleh Xiao He Chiee sampai di depan dadanya, masih saja Wu Chiee Xiang tidak menangkisnya, hal ini membuat Giyo I Elang jadi kaget bukan main. Awas! Hati-hati sahabat seru Giyo I Elang khawatir sekali. Tetapi Wu Chiee Xiang tetap tersenyum tenang tanpa bergerak sedikit pun juga, malah dia masih sempat menoleh pada Giyo I Elang dan mengangguk. Buk telak sekali dada Wu Chiee Xiang telah kena hajar oleh pukulan Xiao He Chiee, pukulan itu bukan main hebatnya, karena suara Buk itu saja terdengarnya keras bukan main. Tetapi tubuh Wu Chiee Xiang tidak bergeming sedikit pun juga, hanya bergoyang-goyang sedikit. Dia tetap berdiri dengan bibir tersenyum. Tetapi sebaliknya, Xiao He Chiee telah berteriak-teriak sambil melompat mundur, kepalan tangan yang tadi dipakai untuk menyerang orang Shi Wu itu telah merah dan bengkap. Bukan main. Giyo I Elang sendiri sampai melengak melihat hal ini, dia hampir tidak mempercayai penglihatannya sendiri bahwa Wu Chiee Xiang dapat memiliki ilmu yang begini luar biasa. Seperti juga Wu Chiee Xiang memiliki ilmu aduk, ilmu kejot, kebal. HMMM orang Shi Wu itu telah menertawakan dan mengejek Xiao He Chiee dengan suara yang dingin. Sudah ku katakan tadi, kalau memang aku ingin membunuhmu sama mudahnya seperti juga membalik telapak tanganku sendiri muka Xiao He Chiee dan kawan-kawannya jadi berubah pucat. Malah Xiao He Chiee sendiri telah berdiri diam sejenak dengan wajah yang pucat. Rupanya dia jadi bimbang, karena kalau memang dia meneruskan melancarkan serangan lagi kepada Wu Chiee Xiang, niscaya hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi dirinya, dia melihat Wu Chiee Xiang memiliki kepandayan yang lebih tinggi dari dirinya. Tetapi untuk mundur begitu saja, dia hilang muka dan menderita malu. Maka dari itu, Xiao He Chiee jadi tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya. Namun akhirnya orang Shi Xiao tersebut dapat mengendalikan perasaannya juga dia telah menghela nafas, lalu katanya dengan suara yang parau, Baiklah. Hari ini aku terpaksa mengakui bahwa kepandayanmu memang berada di atas diriku. Tetapi nanti suatu saat aku pasti akan datang mencarimu untuk memperhitungkan segalanya ini boleh. Boleh. Setiap waktu aku selalu menerima kedatanganmu dan akan melayaninya baik-baik keinginanmu sahut Wu Chiee Xiang dengan suara yang tawar. Setelah melirik ke arah Gioi Elang dengan sorot metu yang bengis, Xiao He Chiee mengajak kawan-kawannya yang masih hidup meninggalkan tempat itu dengan menunggang kuda mereka masing-masing. Sedangkan mayat kawan-kawan mereka telah diletakkan di atas kuda juga, dan kuda itu dituntun untuk berlalu dari tempat tersebut. Setelah melihat Xiao He Chiee berlalu, Wu Chiee Xiang tertawa tergelak-gelak, tampaknya dia girang bukan main dapat mempermainkan orang Xiao itu. Hatinya puas. Penduduk Koap Pei Hang Kwan telah berduyun-duyun keluar dari rumah mereka masing-masing. Semuanya memuji-muji akan kehebatan dan keliahayan yang dimiliki oleh pemuda Xiao He Chiee tersebut. Aku membawa barang yang cukup banyak untuk kalian. Terapi mungkin kali ini yang terakhir aku bertemu dengan kalian kata Wu Chiee Xiang dikala penduduk kota itu telah berkumpul. Dan tubuhnya mencelat ke atas genting. Selang sesaat, dia telah melompat turun dengan di tangan membawa satu buntalan besar. Dia telah meletakkan buntalan itu di tengah-tengah jalan dan membukanya. Semua mata penduduk kota itu jadi terbelalak. Ternyata isi buntalan itu barang permata yang berharga. Semua barang-barang ini boleh kalian bagi-bagi sama rata, bisa kalian pakai sebagai modal untuk berdagang atau berusaha lainnya. Setelah ini aku ingin pergi ke tempat yang jauh. Ini adalah harta benda dari hartawan jahat Shi Chiam itu, dia yang telah memperalat pasukan kerajaan untuk mengacau di kota ini. Sedang Xiao He Chiee itu adalah salah seorang Gie Lim Kun yang menyamar sebagai rakyat biasa di kota ini, untuk melindungi hartawan kaya itu, karena hartawan kaya itu jare kalau-kalau kalian memberontak atau mengamuk. HMM, tetapi memang manusia jahat tidak akan lolos dari kematian, hari ini aku telah berhasil membunuh hartawan kaya raja itu. Untuk hari-hari esok kalian bisa hidup tenang kembali terdengar suara sorak-sorai girang dari penduduk kota itu. Sedangkan Wu Chie Siang telah menoleh kepada Gio I Elang, yang sejak tadi hanya berdiri dan saja mengawasi sepak terjang orang Shi Wu ini. Diam-diam Gio I Elang jadi kagum terhadap orang ini, karena orang Shi Wu tersebut telah menjadi seorang maling budiman, seorang maling yang mencuri untuk dibagikan kepada-kepada rakyat di kota Pei Hang Kuan yang sedang ditimpa kemalangan harta benda yang dicurinya adalah harta milik hartawan kaya raya Shi Chiam itu. Sahabat, engkau ingin bermalam di kota ini tegur Wu Chie Siang dengan suara yang simpatik dan tersenyum ramah. Gio I Elang mengangguk. Maksudku memang begitu, untuk beristirahat sahut Gio I Elang. Cuma saja aku tidak tahu, di mana aku bisa memperoleh rumah penginapan di rumah kami saja, Gio Kong Chu teriak beberapa orang penduduk. Kau boleh memakai rumah kami beberapa hari semaumu, selama kau masih betah di kota ini kau boleh mempergunakannya terima kasih. Terima kasih kata Gio I Elang telah jadi repot merangkapkan kedua tangannya menjurah keempat penjuru. Bukannya Xiao Wu Teh menolak kebaikan kalian, tetapi Xiao Wu Teh tidak mau merepotkan kalian. Aku ada tempat yang baik untukmu kata Wu Chie Siang. Tentu kau menyukai tempat itu. Mari kau ikut bersamaku, sahabat dan setelah berkata begitu Wu Chie Siang menoleh kepada penduduk kota tersebut, dan menjurah pamitan. Gio I Elang memang sebelumnya tidak pernah mengenal orang Si Wu tersebut, namun entah mengapada menyukai sikap orang Si Wu ini yang begitu simpatik. Maka dari itu, dia telah menuruti saja ajakan dari orang Si Wu tersebut. Penduduk kota Pei Hang Kuan tersebut sebetulnya merasa berat untuk berpisah dengan kedua orang pendekar yang gagah ini. Namun mereka tidak berdaya untuk menahannya, maka dari itu, waktu Wu Chie Siang dan Gio I Elang menjejakan kaki mereka, tubuh mereka dengan cepat telah mencelat menghilang dari mata penduduk kota itu, karena mereka telah mempergunakan ginkang mereka masing-masing. Wu Chie Siang berlari-lari dengan gerakan yang gesit sekali menuju keluar kota Pei Hang Kuan bagian selatan. Dia telah mempergunakan ginkang yang sempurna sekali, membuat Gio I Elang yang mengikuti di belakangnya jadi kagum juga, karena dilihatnya kedua kaki pemuda Si Wu tersebut seperti juga tidak menginjak tanah, melayang-layang dengan ringan, seperti juga setengah terbang, ringan bagaikan kapas yang melayang-layang diterbangkan oleh hembusan sayur angin. Gio I Elang selama mengikuti di belakang Wu Chie Siang jadi menduga-duga siapa sebenarnya orang Si Wu ini entah dia murid dari pintu perguruan mana. Ilmu silatnya yang dipergunakan Wu Chie Siang tidak dapat dikenali oleh Gio I Elang. Di dalam waktu yang sangat singkat, mereka telah melalui belasan Li. Kita mau kemana, sahabat tegur Gio I Elang ketika dilihatnya Wu Chie Siang masih saja berlari-lari biarpun mereka telah melalui tempat yang cukup jauh itu. Kau ikuti saja, nanti kita akan sampai sahut Wu Chie Siang tanpa menoleh, dia terus juga berlari dengan cepat. Terpaksa Gio I Elang telah mengikuti terus. Ginkang yang dimiliki oleh Gio I Elang tidak berada di sebelah bawah dari orang Si Wu tersebut, maka dia bisa mengikuti terus dengan baik. Ketika mereka sampai di muka sebuah hutan kecil, Wu Chie Siang telah berhenti berlari. Kita telah sampai katanya sambil memutar tubuhnya dan memandang tersenyum kepada Gio I Elang. Dengan cepat Gio I Elang telah sampai di depan pemuda itu, dia heran dirinya diajak ke permukaan sebuah hutan kecil seperti itu, tempat apa ini, sahabat tegurnya terheran-heran. Inilah tempat tujuan kita sahut Wu Chie Siang sambil tersenyum, bukankah tempat ini tenang untuk kita bermalam di hutan ini? Tanya Gio I Elang sambil memandang sekitar tempat itu dengan ragu-ragu. Oh jelas bukan sahut Wu Chie Siang sambil tersenyum. Di dalam hutan ini terdapat sebuah kuil yang sudah tidak terurus, kita boleh tinggal di situ untuk bermalam, menghindarkan diri dari serangan hawa dingin, dan setelah berkata begitu Wu Chie Siang memutar tubuhnya memasuki hutan tersebut. Gio Ketilang hanya mengikuti di belakangnya. Dia jadi heran juga bahwa orang Si Wu ini mengenal keadaan di sekitar tempat ini dengan baik. Malah Wu Chie Siang tampak berjalan dengan cepat, dari pohon yang satu menyelingap ke pohon yang lainnya. Tampaknya dia sudah mengenal benar keadaan di hutan ini. Benar saja tidak lama kemudian di hadapan mereka tampak sebuah kuil tua, yang sudah rusak di sana sini. Rupanya dulunya kuil satu ini sebuah kuil yang cukup besar, karena bangunan kuil itu tampak masih megah dan juga sangat luas. Tetapi disebabkan tidak ada yang mengurusinya, dengan sendirinya di sana sini telah tumbuh belukar dan tembok-temboknya juga ada yang gugur. Kita bisa mengasuh di kuil ini kata Wu Chie Siang waktu mereka sampai di depan kuil tersebut. Tempat ini tenang dan boleh dikatakan tidak ada orang mengunjungi kemari, sehingga kita boleh mengasuh dengan tenang tanpa takut diganggu siapapun juga Gio Ketilang mengangguk-angguk mengiakan. Namun, waktu mereka ingin melangkah memasuki pintu kuil itu, dikala Wu Chie Siang mengulurkan tangannya mau mendorong pintu kuil, tiba-tiba terdengar suara orang berkata dengan suara yang menyeramkan sekali, Jangan coba-coba kalian memasuki kuil ini kalau memang kalian menyayangi jiwa kalian Wu Chie Siang dan Gio Ielang jadi melengak terkejut. Mereka juga telah menahan langkah kaki mereka dan berdiam diri sesaat. HMMM, siapa kau? Mengapa kau bersembunyi di dalam kuil itu seperti seekor tikus nying-nying saja bentak Wu Chie Siang mendongkol? Tikus nying-nying? Apa itu tegur orang di dalam kuil dengan suara yang garang dan mengandung ejakan? Kalian berdua mungkin juga yang menjadi tikus nying-nying Wu Chie Siang tidak bisa menahan perasaan mendongkolnya, karena dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah menerobos masuk ke dalam kuil itu. Rupanya dia berlaku nekat, biarpun musuh berada di tempat gelap dan dia berada di tempat terang, namun kenyataannya Wu Chie Siang masih berani menerjang masuk. Namun, belum lagi tubuhnya menerobos masuk ke dalam kuil, dari tempat yang gelap di dalam kuil itu, telah menyambar serangkum angin serangan yang kuat sekali disusul oleh suara bentakan yang keras. Rubuh Kau Chie Siang jadi terkejut merasakan kuatnya sambaran angin serangan itu, dia cepat-cepat mengempos semangatnya, tanpa gentar sedikit pun juga dia telah menangkis angin serangan itu dengan mempergunakan kekerasan juga. Duk terdengar suara yang keras sekali. Tubuh Wu Chie Siang tampak tergetar, malah kemudian dia tidak kuat untuk menahan gelombang tenaga serangan itu yang datang secara beruntun, dia telah terhuyung-huyung mundur keluar kuil. Inilah hebat. Wu Chie Siang memiliki kepandayan yang tinggi, tetapi dia bisa dibuat mundur tidak berdaya maju oleh angin serangan belaka. Hal itu sudah membuktikan bahwa tenaga dalam yang dimiliki oleh orang di dalam kuil tersebut sangat hebat dan kuat. Gok I Elang yang menyaksikan kejadian ini jadi heran bukan main. Hebat orang itu berpikir Gok I Elang di dalam hatinya. Entah siapa orang itu sebenarnya saat itu Wu Chie Siang telah dapat menguasai dirinya tidak sampai rubuh ke jengkang, dia penasaran sekali. Dengan cepat dia telah melompat menerjang akan menerobos masuk ke dalam pintu kuil itu pula. Tetapi kali ini pemuda Si Wu tersebut telah berlaku hati-hati. Seperti apa yang telah diduganya, begitu tubuh Wu Chie Siang menerobos masuk, serangkum angin serangan yang sama kuatnya seperti tadi telah menyambar datang. Tetapi disebabkan kali ini Wu Chie Siang memang telah bersiap-siap, maka cepat bukan main kedua tangannya telah dirangkapkan di depan dadanya, lalu dengan disertai oleh suara bentakan yang mengguntur Wu Chie Siang telah mementangkan kedua tangannya itu. Dari rangkapan kedua tangannya tersebut telah mengalir keluar tenaga murni dari pemuda Si Wu tersebut. Karena memang telah menduga orang akan melancarkan serangan pula, dari itu Wu Chie Siang telah mengempos semangatnya sebagian besar, bisa dibayangkan betapa kuatnya tenaga yang mengalir keluar dari kedua telapak tangan Wu Chie Siang. Segera terdengar suara buk. Duk yang keras bukan main, disusul oleh seruan kaget yang tertahan dari orang di dalam kuil itu, rupanya dia terkejut sekali menerima tangkisan yang demikian kuat dari Wu Chie Siang. Kali ini tubuh Wu Chie Siang tidak bergeming sedikit pun juga, dia tetap berdiri tegak. Malah, dikala terjadi benterokan kedua kekuatan tenaga yang tidak tampak oleh mata, cepat-cepat Wu Chie Siang mempergunakan kesempatan itu, sambil memutar cepat kedua tangannya, dia telah menerobos masuk ke dalam kuil itu. Hihihihi terdengar suara orang di dalam kuil itu telah tertawa dengan suara yang menyeramkan sekali. Rupanya kau seorang bocah yang memiliki kepandayan yang lumayan. Bagus! Bagus! Aku mau lihat sampai berapa tinggi kepandayan yang kau miliki dan membarengi dengan perkataan orang itu, maka terdengar suara Wu Chie Siang. Gelombang yang baru saja bisa berdiri tetap, telah merasakan menyambarnya angin serangan yang kuat sekali dan datangnya secara bertahap dan bergelombang. Belum lagi gelombang yang pertama lenyap, gelombang kedua sudah menyusul dari belakang, mendesak dengan kekuatan yang bukan main hebatnya. Hati Wu Chie Siang jadi mencelos, dia kaget bukan kepalang. Gila! Orang macam apa yang ada di dalam kuil ini? Kepandayanya demikian hebat, aku tidak boleh main-main pikir Wu Chie Siang cepat-cepat. Dia telah memutar kedua tangannya untuk memunahkan tindihan angin serangan yang merangsik ke arah dirinya. Tetapi Wu Chie Siang tidak kuat untuk mempertahankan dirinya, dia telah terdorong terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah malah kemudian tubuhnya telah terjungkal rubuh di atas tanah terguling-guling dengan dada dirasakan sesak untuk bernapas. Giyok I Alang yang menyaksikan kejadian seperti ini jadi mengeluarkan seruan panjang, cepat-cepat tanpa beraya lagi Giyok I Alang juga telah menerobos masuk. Karena orang di dalam ruangan kelenteng tua ini sedang mencurahkan seluruh tenaganya untuk melancarkan serangan pada Wu Chie Siang, dengan sendirinya Giyok I Alang dapat melompat masuk ke dalam kuil itu tanpa menemui rintangan. Namun, baru saja dia mau menghampiri Wu Chie Siang, telah terdengar seruan gusar dari orang di dalam kuil itu. Rupanya orang itu sudah melihat Giyok I Alang yang mempergunakan kesempatan itu menerobos masuk. Bocah buduk, kau mencari mampus teriak orang itu dengan suara mengguntur, mengandung kemurkaan dan hawa pembunuhan. Giyok I Alang segera merasakan menyambarnya angin serangan ke arah dirinya. Karena tadi berulang kali telah disaksikannya betapa Wu Chie Siang terdesak hebat oleh serangan-serangan orang di dalam kuil itu, maka Giyok I Alang tidak berani sembarangan, dia telah cepat-cepat mengempos semangatnya mengerahkan tenaga seribu kati memberatkan tubuh, berdiri tegak seperti tugu, sedangkan kedua tangannya telah digerak-gerakan dengan kecepatan yang bukan main. Dia berusaha menangkis serangan orang yang tidak diketahui siapa itu, dengan memergunakan kekerasan juga. Terdengar suara benturan yang menggelegar keras sekali memekakkan anak telinga. Namun tubuh Giyok I Alang hanya bergoyang-goyang sedikit saja, dia tidak sampai terdorong mundur. Ih terdengar seruan kaget dari orang di dalam kuil itu. Rupanya dia kaget melihat serangannya terhadap Giyok I Alang tidak memberikan hasil apa-apa. Giyok I Alang sengaja telah memperdengarkan suara tertawa dingin. Keluarlah sahabat, mari kita main-main secara berterang teriak Giyok I Alang dengan suara yang nyaring sekali. Mengandung perasaan mendongkol. Tidak terdengar sahutan, keadaan di situ sunyi sekali. Sepasang alis Giyok I Alang jadi mengkerut dalam-dalam, dia jadi tambah mendongkol. Mengapa kau berdiam diri, kami ingin kau memperlihatkan diri untuk belajar kenal teriak Giyok I Alang lagi. Tidak baik mengambil sikap bersembunyi begitu seperti seorang siocut, maling kecil tutup mulutmu, bocah kurang ajar bentak orang di dalam ruangan kubil itu, yang gelap gulita menyebabkan Giyok I Alang tidak bisa memandang jelas keadaan di dalam kubil itu. Jangan kau berlaku takabur dan besar kepala, nanti kau akan menyesal kalau harus mampus. Dengar Kero mengerikan HMM Giyok I Alang sengaja memperdengarkan suara tertawa dingin. Kematian ada di tangan Tian mengapa manusia harus takut mati. Bukankah semua manusia akhirnya toh akan mati juga? Berapa lamakah seorang manusia dapat hidup di dalam dunia? Maka dari itu, keluarlah kau, mari kita main secara berterang sahabat baik. Baik, kau yang telah menantang diriku keluar dari tempat ini, maka dari itu nanti kau jangan menyesal karenanya sahut orang di dalam ruangan kubil itu dengan suara yang nyaring bukan main. Mendengar perkataan orang itu, Giyok I Alang mengetahui bahwa orang itu akan keluar dari tempat persembunyiannya. Sepasang mati orang Giyok tersebut telah dipentang lebar-lebar mengawasi ke arah dalam kubil itu, untuk melihat bagaimana bentuk orang di dalam tempat gelap itu. Di saat itulah, tampak berkelebat sebuah benda yang besar dan merupakan bayangan hitam belaka, telah melompat keluar dari dalam ruangan kubil itu, jatuh di pekarangan kubil rusak ini. Beruk barang itu jatuh menimbulkan suara bantingan seperti benda keras terlempar di atas tanah ini. Giyok I Alang jadi heran, dan mengawasi tajam pada bayangan hitam yang telah melompat keluar itu. Tetapi begitu dapat melihat tegas. Giyok I Alang jadi tambah heran saja, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan disebabkan perasaan herannya. Ternyata, yang telah mencelap keluar dari dalam ruangan kubil itu adalah sebuah peti mati yang berwarna hitam legam. Hihihihi terdengar suara orang di dalam peti mati itu telah mengeluarkan suara tertawa bergelak-gelak menyeramkan. Kalau memang kau mau main-main dengan diriku, majulah bocah Giyok I Alang jadi bimbang. Apa maksud orang ini bersembunyi di dalam peti mati itu pikir Giyok I Alang dengan hati yang agak tergoncang. Kejadian yang sekarang dihadapinya ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang bukan main aneh dan mengherankan sekali Giyok I Alang dibuatnya jadi takjub. Wu Cies yang dengan perasaan mendongkol dan gusar, telah melompat bangun di sisi Giyok I Alang. Hati-hati sahabat Giyok kata Wu Cies yang memperingatkan kawannya. Orang yang bersembunyi di dalam peti mati itu sangat lihai, tidak boleh dipandang remeh, karena aku telah merasakan betapa tenaga iwekangnya sempurna bukan main Giyok I Alang mengangguk-angguk. Tetapi manusia ini jahat sekali, dia terlalu serakah. Kita datang ke kuil ini tanpa mengganggu dirinya, tetapi malah dia yang seperti ingin menguasai kuil rusak ini. Dia telah melarang kita untuk memasuki kuil ini. Adil tidak kata Giyok I Alang dengan sikap yang sangat mendengkol. Kita harus menghajarnya menimpali Wu Cies yang, yang masih sakit hati, sebab tadi dia telah dirubuhkan sampai dua kali. Walaupun Wu Cies yang tidak menderita luka-luka akibat serangan orang gelap yang bersembunyi di dalam peti mati itu, namun dengan dirubuhkannya dia oleh orang yang belum diketahui siapa adanya, membuat Wu Cies yang hilang muka dan nama baiknya telah rontok. Itulah sebabnya mengapa Wu Cies yang jadi mendengkol bukan main pada diri orang yang bersembunyi di dalam peti mati itu. Hihihihi terdengar suara tertawa bergelak-gelak dari orang yang berada di dalam peti tersebut. Kalian ingin menghajar diriku? Bagus-bagus. Kalian tidak mengetahui siapa diriku, bukan? HMM, HMM, begitu kalian mengetahui perihal diriku, niscaya kalian akan berlutut memanggut-manggutkan kepala memohon-mohon ampun. Hihihihi di antara suara tertawa mengerikan dari orang di dalam peti mati itu, maka tampak peti tersebut telah melompat tinggi sekali, menerjang ke arah Giyok I Alang. Serangan dan kejadian seperti ini bukanlah suntu kejadian yang dapat dibuat main dan dianggap remeh. Walaupun hanya peti mati tersebut yang menyambar dirinya tetapi dengan berhasilnya orang di dalam peti mati I U dapat menggerakannya begitu rupa, menunjukkan bahwa kekuatan I U Kangnya sudah sempurna sekali. Tetapi Giyok I Alang juga tidak mau manda diserang begitu saja, dia juga tidak mau kalah cepat. Dengan mengeluarkan seruan yang nyaring, segera juga Giyok I Alang menggeser ke belakang kakinya dua dim, lalu lututnya ditekuk sedikit seperti orang yang tengah paikui, berlutut, tahu-tahu kedua telapak tangannya telah dipakai untuk mendorong ke depan. Gerakan yang dilakukannya itu sangat kuat sekali, juga mengandung kekuatan tenaga I U Kang yang sangat kuat bukan main yang berasal dari kedua telapak tangannya orang Giyok tersebut. Plak dasar peti mati itu telah kena ditampar oleh kedua telapak tangan Giyok I Alang, keras sekali. Namun peti mati itu tidak terpental, malah menempel melekat keras pada kedua telapak tangan Giyok I Alang, membuat peti mati tersebut jadi tergantung di tengah-tengah udara. Ini ya suatu kejadian yang jarang terjadi di dalam rimba persilatan. Wu Chie Siang sendiri waktu melihat keadaan demikian, tidak mau membuang-buang waktu lagi telah menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat di atas peti mati itu, dan mempergunakan kesempatan inilah Wu Chie Siang mentahkan sembilan bagian dari tenaga dalamnya dan menghajar tutup peti mati itu. Plak aak gengak terdengar suara yang keras sekali, di mana kayu peti mati itu telah terhajar telak oleh serangan telapak tangan kanan Wu Chie Siang. Tetapi peti mati itu tidak bergeming sedikit pun juga, tetap tergantung di tengah-tengah udara melekat pada telapak tangan Giyok I Alang. Tubuh Wu Chie Siang telah meluncur menginjak tanah pula. Tetapi dia benar-benar penasaran sekali, sebab begitu kedua kakinya telah menginjak tanah, dia telah menjejakan kedua kakinya lagi, tubuhnya telah terpental ke atas keras sekali, lalu secara beruntun, dengan mempergunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara berbareng, juga disertai oleh tenaga singkang, sekti, yang disalurkan pada kedua tangannya, dia telah melancarkan serangan-serangan yang keras pada peti mati itu. Plak! Plak! Plak berulang kali terdengar suara yang nyaring. Hihihihi terdengar orang tertawa geli dan menyeramkan dari dalam peti mati itu, mendirikan bulu tengkuk. Kau ingin memukul pecah peti matiku, heh! Bagus! Bagus! Nah, coba kalian tahan ini aneh sekali. Berbarengan dengan habisnya perkataan orang itu, dengan cepat peti mati tersebut telah melepaskan diri dari tempelan telapak tangan Giyok Yielang, kemudian berputar-putar menyambar ke kiri dan ke kanan, juga telah menyambar ke arah Giyok Yielang dan Wu Chie Xiang secara bergantian. Hal ini mengejutkan sekali hati Wu Chie Xiang dan Giyok Yielang. Mereka benar-benar kewalahan menghadapi peti mati ajaib ini. Apakah di dalam peti mati ini memang terdapat setan penasaran pikir Giyok Yielang dan Wu Chie Xiang hampir bersamaan? HMMM, tetapi tidak mungkin. Biar bagaimana di dalam peti itu pasti seorang manusia yang ingin menyembunyikan diri di balik peti mati itu dan setelah berpikir begitu, keduanya dengan cepat telah melancarkan serangan yang beruntun pula pada peti mati itu. Tetapi peti mati itu seperti memiliki mati yang tajam bukan main, karena dia telah berputar-putar menyambar-nyambar bergantian. Sebentar menyambar Giyok Yielang, lalu berpindah berlompatan menyambar ke arah Wu Chie Xiang dengan kera menyeruduk. Biarpun tubuh peti mati itu telah dipukuli berulang kali oleh Wu Chie Xiang dan Giyok Yielang, poh tetap saja peti mati itu tidak bergeming dan juga tidak hancur. Padahal tenaga serangan yang dipergunakan oleh Giyok Yielang dan Wu Chie Xiang sangat kuat sekali. Jangankan kayu, sedangkan batu saja kalau dihajar oleh pukulan mereka seperti itu, niscaya akan hancur berhamburan. Namun peti mati itu bukan semelarangan peti mati. Walaupun peti mati ini terbuat dari kayu juga, namun pada peti mati itu telah disalurkan tenak Aiwakang yang kuat sekali, yang melindungi peti mati tersebut. Dengan sendirinya kekuatan daya tahan peti mati itu seperti juga baja saja layaknya. Hal ini membuat Giyok Yielang dan Wu Chie Xiang tambah penasaran saja, mereka berulang kali mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur dan mempergencar serangan mereka memukuli peti mati itu. Sedangkan peti mati tersebut telah mencelat ke sana dan melompat kemari, seperti juga memiliki mata, terkadang selain menubruk menyerang pada Wu Chie Xiang atau Giyok Yielang, peti mati tersebut dapat mengelakkan serangan-serangan kedua orang ini. Pertempuran yang tengah berlangsung saat itu benar-benar merupakan suatu pertempuran yang sangat aneh dan jarang terjadi di dalam rimba persilatan. Bayangkan saja, dua orang pendekar gagah seperti Giyok Yielang dan Wu Chie Xiang telah bertempur dengan sebuah peti mati yang dapat bergerak dengan sendirinya ke sana dan kemari. Giyok Heng Pergunakan pedangmu teriak Wu Chie Xiang selang sesaat ketika mereka kewalahan juga menghadapi terjangan peti mati itu. Tusukan ke dalam peti mati ini mendengar teriakan Wu Chie Xiang, Giyok Yielang seperti baru tersadar dari mimpinya. Tanpa beraya satu lagi dia telah mencabut keluar pedang yang tergantung di pinggangnya. Sereat pedang itu telah tercabut keluar dari kerangkanya. Tetapi orang yang bersembunyi di balik peti mati itu rupanya tidak jari sedikit pun, walaupun dia mengetahui bahwa lawannya telah mencabut keluar senjata tajamnya. Dengan cepat peti mati itu menubruk ke arah Giyok Yielang. Gerakannya sangat cepat sekali, bagaikan segumpalan hitam yang menubruk ke arah orang si Giyok tersebut. Giyok Yielang cepat-cepat menggerakkan pedang di tangannya, yang berkelebat menusuk ke arah peti mati itu. Pedang yang dipergunakan oleh Giyok Yielang adalah pedang pusaka, walaupun tidak sebagus pedang pusaka yang dimiliki oleh gurunya, toh pedang yang dipergunakan oleh Giyok Yielang termasuk pedang yang bagus, dapat memotong batu dan besi dengan mudah. Apalagi peti mati ini memang terbuat dari kayu belaka, tentu sekali serang pedangnya dapat amblas dan menikam orang yang bersembunyi di dalam balik peti mati itu. Pedang itu meluncur cepat sekali, dan mata pedang telah menusuk peti mati tersebut. Tak! Terangguk terdengar dua suara yang nyaring. Hati Giyok Yielang terkesiap, dia merasakan telapak tangannya pedih dan tergetar keras, malah pedangnya juga telah patah tiga. Inilah kejadian yang benar-benar membuat Giyok Yielang jadi terperanjat sekali, dia cepat-cepat melompat mundur, karena peti mati itu telah menerjang lagi ke arah dirinya. Wu Chie Xiang yang menyaksikan nasib kawannya juga jadi terperanjat. Dengan cepat tanpa membuang-buang waktu lagi, dia telah mengempos semangatnya, disalurkan seluruh tenaga sinkang, tenaga sakti, yang ketelapak tangan, lalu dihajarkan pada tutup peti mati itu sekuat tenaga. Tetapi peti mati itu tidak pecah, dan tetap menubruk arah Giyok Yielang. Cepat bukan main orang si Giyok itu telah berjongkok, di saat peti mati itu menyambar ke arah dirinya, dia memiringkan tubuhnya. Karena kedua kakinya ditekuk dalam keadaan berjongkok, dan juga dengan memiringkan tubuhnya, tinggi tubuh Giyok Yielang berkurang banyak. Peti mati itu menyambar lewat di atas kepalanya. Diam-diam Giyok Yielang jadi menggidik sendirinya, keringat dingin jadi mengucur keluar dari kening dan tubuhnya. Nyaris dia terkena sambaran peti mati itu. Kalau sampai dirinya kena dibentur oleh sambaran peti mati tersebut, bukankah berarti dirinya akan mengalami kecekelakaan yang hebat? Apalagi kalau sampai kepalanya yang terkena sambaran dan benturan peti mati itu, berarti batok kepalanya itu akan hancur. Diam-diam Giyok Yielang jadi menggidik. Entah manusia macam apa yang berada di dalam peti mati tersebut, yang dapat mengendalikan peti mati itu seperti juga sebuah benda yang bernyawa, yang dapat melancarkan serangan dan mengelakkan serangan dengan mudah. Wu Chie Siang telah cepat-cepat berdiri di samping Giyok Yielang. Gila. Benar-benar gila oceh Wu Chie Siang sambil mengawasi ke arah peti mati itu yang tengah bergeser sepenerti akan menubruka ke arah mereka lagi. Entah siapa orang di dalam peti mati itu kau tidak mengenalnya Tegur Giyok Yielang, sebab dia teringat bahwa kedatangannya di kubil rusak ini diajak oleh Wu Chie Siang. Orang Si Wu itu menggelengkan kepalanya. Beberapa saat yang lalu aku belum pernah bertemu dengan peti mati kurang ajar ini. Sahut Wu Chie Siang sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Tadi sore saja dikala aku ingin memasuki kota Pei Hang Kuan, peti mati sialan ini masih belum berada di sini. HMM, memang orang ini rupanya sengaja ingin mencari urusan dengan kita tetapi kepandayan orang di dalam peti mati ini sangat hebat bisik Giyok Yielang. Kita harus hati-hati. Iwakangnya juga sempurna sekali Wu Chie Siang mengangguk. Tetapi aku tidak percaya bila berdua tidak bisa menghadapinya sahut Wu Chie Siang untuk membangkitkan semangat mereka. Memang benar apa yang dikatakan oleh Wu Chie Siang, karena Giyok Yielang sendiri berpikir begitu. Dia tidak yakin kalau sampai mereka turun berdua mengeroyok peti mati tersebut dan mereka tidak bisa merebut kemenangan. Biar bagaimana liahainya orang yang bersembunyi di dalam peti mati itu, tentu dia lebih sukar untuk menggerakkan peti mati itu daripada harus bertempur dengan tidak mempergunakan peti mati tersebut. Tetapi harapan untuk menghancurkan peti mati itu jelas tidak mudah, karena mereka sudah berulang kali melancarkan serangan-serangan telapak tangan yang mengandung kekuatan tenaga Iwakang yang bukan main hebatnya, tetapi tetap saja mereka tidak bisa menggempur hancur tutup peti mati itu. Malah pedang pusaka milik Giyok Yielang telah menjadi korban, patah tiga. Maka dari itu, Giyok Yielang dan Wu Chie Siang tidak mengetahui, dengan care apalagi mereka baru bisa menghancurkan peti mati itu, guna melihat penghuni peti mati tersebut, karena mereka penasaran sekali dan ingin mengetahui siapa orangnya di dalam peti mati tersebut. Tetapi Giyok Yielang dan Wu Chie Siang tidak bisa berdiam diri terlalu lama. Peti mati itu telah menggeser sampai di hadapan mereka. Tahu-tahu, Wu, peti mati itu telah menyambar ke arah mereka pula dengan kecepatan yang luar biasa. Juga tenaga sambaran dari peti mati itu sangat kuat sekali, menyambar dengan kecepatan yang membawa angin serangan yang menerjang kuat. Giyok Yielang dan Wu Chie Siang telah bersiap-siap berdiri berendeng mereka bermaksud akan melancarkan serangan secara berbareng. Waktu melihat peti mati itu telah menyambar ke arah mereka, dengan cepat Chie Siang dan Yielang telah menyalurkan seluruh tenaga dalam yang mereka miliki, dan dengan disertai bentakan yang keras bukan main, dua pasang telapak tangan yang mengandung kekuatan tenaga dalam yang bukan main hebatnya telah menyanggapi peti mati itu. Plak terdengar suara benturan yang bukan main hebatnya. Dua kekuatan tenaga raksasa yang tergabung menjadi satu, telah membuat peti mati itu terpental keras, dan amruk di atas lantai ruangan kuil dan terguling-guling keras. Hati Giyok Yielang dan Wuchie Siang jadi girang melihat hasil tangkisan mereka. Kita harus bekerja berbareng teriak Giyok Yielang dengan suara yang girang. Tenaga kita kalau digabung menjadi satu, menindih kekuatan tenaga orang di dalam peti mati itu benar berteriak Wuchie Siang girang juga. Tanpa membuang waktu lagi, keduanya telah melompat menyambar ke arah peti mati itu. Dan secara berbareng, Giyok Yielang telah melancarkan serangan mereka pula ke arah peti mati yang tergeletak di atas lantai. Plak peti mati itu tampak tergetar diserang oleh dua kekuatan tenaga raksasa yang digabung menjadi satu. Dari dalam peti mati itu terdengar suara seruan ihilih yang panjang, menunjukkan bahwa orang yang berada di dalam peti mati itu terkejut berbareng murka sekali. Baru saja Giyok Yielang dan Wuchie Siang menarik pulang telapak tangan mereka dan bermaksud melancarkan serangan secara berbareng pula, peti mati itu telah melompat tinggi menyambar ke arah mereka. Gerakan peti mati ini mungkin juga diakibatkan oleh kemurkaan dari penghuni peti mati ini, sehingga dia telah menggerakkan peti mati itu dengan hebat. Giyok Yielang dan Wuchie Siang jadi tambah terkejut, mereka sudah tidak sempat untuk menangkis pula tubrukan peti mati ini, karena jarak mereka terlalu dekat dan peti mati itu melompat tanpa diduga-duga terlampau cepat sekali. Maka dari itu, tidak ada jalan lain, Giyok Yielang dan Wuchie Siang masing-masing telah mencelat ke samping, mengelakkan sambaran peti mati itu. Tetapi orang di dalam peti mati tersebut rupanya cerdik juga. Setelah membuat Giyok Yielang dan Wuchie Siang berpancaran di kedua arah berlainan, orang yang berada dalam peti mati itu tidak mau membuang-buang waktu lagi, hal ini terlihat karena peti mati tersebut telah bergerak lagi, menubruk ke arah Giyok Yielang dengan kecepatan yang bukan main hebatnya. Gerakan yang dilakukan peti mati ini mungkin juga untuk mencegah agar Giyok Yielang dan Wuchie Siang tidak dapat bekerja sama lagi. Giyok Yielang yang melihat peti mati itu telah menerjang ke arah dirinya, jadi mengeluh. Saat itu napas Giyok Yielang telah memburu keras, karena dia lebih bukan main, sudah terlampau banyak tenaga yang terbuang cuma-cuma. Tetapi di dalam keadaan demikian jelas Giyok Yielang sudah tidak mempunyai pilihan lainnya lagi, walaupun dia ingin meloloskan diri dari terjangan peti mati itu, namun sudah tidak ada kemungkinan lagi bagi dirinya. Mau tak mau Giyok Yielang harus menghadapi kenyataan yang ada, dia harus menghadapi terjangan peti mati itu. Dengan mati-matian Giyok Yielang telah mengempos seluruh tenaga dalamnya. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatan yang ada pada dirinya untuk menangkis sambaran peti mati itu. Segera juga telapak tangan Giyok Yielang menangkis sambaran peti mati itu. Tetapi kali ini Giyok Yielang sudah tidak bisa mempertahankan keseimbangan tubuhnya, karena begitu telapak tangannya saling bentur dengan sambaran peti mati itu, maka tubuh orang si Giyok tersebut tergoncang keras bergoyang-goyang, lalu rubuh terguling. Peti mati itu tidak mau membuang-buang waktu yang baik ini, dia tidak mau menyianyikan kesempatan yang ada. Dengan kecepatan yang tidak terhingga peti mati itu telah menyambar lagi dengan ganas menerjang ke arah Giyok Yielang yang sudah menggelepak di atas lantai. Melihat peti mati itu telah menyambar lagi dan jarak yang terpisah sudah tidak begitu jauh, Giyok Yielang jadi mengeluh, habislah aku teriaknya tanpa diinginkannya. Tetapi di saat itu Giyok Yielang yang melihat keadaan Giyok Yielang terancam bahaya kematian, telah jadi nekat. Dengan tidak memperdulikan keselamatan dirinya, Giyok Yielang telah melompat dan menubruk peti mati itu dengan mementang kedua tangannya lebar-lebar, lalu merangkul dan memeluk kuat-kuat peti mati tersebut. Giyok Heng, saudara Giyok, menyingkir ke kanan Wuchie Siang juga masih sempat memberikan peringatan kepada kawannya itu. Giyok Yielang seperti baru tersadar dari mimpinya, dia sendiri jadi terperanjat sekali waktu peti mati itu hanya terpisah kurang lebih lima dim, dan hanya di dalam beberapa detik lagi kalau dia tidak cepat-cepat mengelakannya, niscaya tubuhnya akan jadi perkedel tertimpa oleh peti mati tersebut. Mati-matian Giyok Yielang telah menggelinding dari tempatnya rebah itu. Berak peti mati itu telah ambruk di atas lantai. Hal ini disebabkan Wuchie Siang terus juga merangkul peti mati tersebut, menggemblok di atasnya, membuat berat peti mati itu bertambah, yang membuat peti mati itu terbanting keras sekali. Orang yang bersembunyi di dalam peti mati tersebut jadi kaget bukan main, karena kalau Wuchie Siang menggemblok terus-menerus di peti matinya itu, berarti tidak akan memperoleh kesulitan yang tidak kecil. Tetapi penghuni peti mati tersebut tidak kehadisan akal, dengan cepat peti mati itu telah mencelat ke tengah udara lagi, tetapi waktu akan meluncur turun, peti mati itu terbalik. Hati Wuchie Siang jadi mencelos. Inilah kejadian yang hebat ancaman bahaya bagi dirinya terlampau besar. Kalau memang dia terus juga menggemblok di belakang peti mati tersebut, niscayada akan tertimpa di saat peti mati itu ambruk di atas lantai. Bukankah kalau sampai terjadi hal semacam itu, akan membuat dia celaka secara konyol. Tetapi Wuchie Siang bukannya orang tolol, dia mana mau manda begitu saja. Cepat-cepat rangkulannya dilepaskan, dengan meminjam tenaga luncur dari peti mati itu, Wuchie Siang telah mencelat ke samping. Waktu peti mati itu ambruk di atas lantai, Wuchie Siang sudah tidak melekat di situ, sehingga hanya peti mati itu saja yang terbanting. Wuchie Siang sudah cepat-cepat menghampiri Giyok Ielang. Tampak pemuda Siu tersebut membisikkan sesuatu kepada Giyok Ielang. Seketika itu juga muka Giyok Ielang telah berubah jadi berseri-seri. Benar. Benar seru Giyok Ielang berulang kali. Kita memang harus menjalankan dan mempergunakan care begitu Wuchie Siang tersenyum. Bukankah kalau peti mati ini terbanting terus-menerus, orang yang di dalam peti mati itu akan pusing sendiri? Bukankah akhirnya daya tahan dari orang di dalam peti mati itu akan berkurang banyak benar? Kita tidak boleh membuang-buang waktu lagi seru Giyok Ielang. Dan Giyok Ielang bukan hanya berseru begitu saja, karena dengan cepat dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya mencelak-menyambar ke arah peti mati itu. Kedua tangannya telah dipentang lebar-lebar waktu dia menubruk peti mati tersebut. Sedangkan peti mati yang tadi telah ambruk di atas lantai, belum bergerak untuk melancarkan serangan pula. Dan Giyok Ielang dapat hinggap dengan mudah pada peti mati tersebut, dia telah merangkulnya kuat-kuat. Orang yang berada di dalam peti mati itu rupanya jadi terkejut sekali. Peti mati itu bergerak seperti tadi, telah mencelak ke tengah-tengah udara, dan waktu meluncur turun, peti mati itu terbalik, sehingga Giyok Ielang berada di bagian bawah kalau sampai dia merangkul terus pasti akan tertimpa peti mati ini. Tetapi memang Giyok Ielang dan Wu Cies yang telah merencanakan bahwa mereka ingin mempergunakan siasat untuk menghadapi peti mati ini. Maka dari itu, waktu peti mati tersebut telah terbalik meluncur di tengah-tengah udara, Giyok Ielang cepat-cepat melepaskan rangkulannya. Dengan mudah dia bisa melesat ke samping melejit seperti seekor burung walet, karena dia bisa meminjam tenaga dorong dari luncuran peti mati itu. Kembali peti mati tersebut terbanting di atas lantai dengan keras sampai peti mati itu tergoncang bergerak-gerak. Tetapi belum lagi peti mati itu sempat melancarkan serangan, Wu Cies yang telah menubruk dan merangkul peti itu lagi, menggantikan Giyok Ielang. Kembali peti mati itu tersebut mencelat ke tengah udara, berbalik lagi, bermaksud akan jatuh dengan menindih Wu Cies yang. Namun kenyataannya Wu Cies yang juga telah dapat melejit dan melepaskan diri dari peti mati itu, membuat peti mati itu kembali rubuh di atas lantai dengan keras. Begitulah, secara bergantian, tanpa memberikan kesempatan sedikitpun pada peti mati itu, Gok Ielang dan Wu Cies yang telah mempermainkan peti mati itu, mempermainkan orang yang bersembunyi di dalam peti mati ini. Tentu saja, lama-kelamaan orang yang berada di dalam peti mati itu jadi semakin murka dan kalap, peti mati itu telah melompat dan terbanting jatuh berulang kali dengan cepat. Lama-kelamaan terbanting terus-menerus begitu, berjumpalitan di tengah udara juga beberapa kali, membuat kepala penghuni peti mati itu jadi pening, pusing dan matanya berkunang-kunang, karena waktu terbanting terakhir kalinya, terdengar suara mengeluh dari dalam peti mati tersebut. Gok Ielang dan Wu Cies yang jadi girang bukan main, mereka bermaksud melakukan rencana dan siasat mereka itu lebih jauh, memang mereka bermaksud agar orang yang berada di dalam peti mati itu jadi mabok sendirinya, pusing sendirinya, karena terbanting terus-menerus, bukanlah suai u pekerjaan yang enak, apalagi orang itu mendekam di dalam peti mati, getaran yang timbul jelas lebih hebat lagi. Tetapi penghuni peti mati itu juga rupanya bukan orang Tolol. Karena waktu peti mati di mana dirinya berada telah terbanting berulang kali menimbulkan perasaan pusing pada kepalanya, segera dia mengetahui siasat yang sedang dijalankan oleh Gok Ielang dan Wu Cies yang. Maka dari itu, dia juga tidak mau melakukan pekerjaan Tolol dengan membanting-banting dirinya terus-menerus. Waktu Wu Cies yang merangkul peti itu, peti tersebut diam tidak bergerak sedikitpun. Malah terdengar orang di dalam peti mati itu telah berkata dengan suara mengandung ejekan, HMM, kalian kira aku ini manusia Tolol? Jangan harap kalian bisa memperdayakan diriku, agar rubuh dengan sendirinya disebabkan pusing dan kehabisan tenaga. Tetapi, biar bagaimana hari ini kalian harus mampus di tanganku dan membarengi dengan perkataannya itu terdengar suara menjeblak, disusul oleh suara, ser, ser, ser yang halus. Wu Cies yang yang tengah merangkul peti mati itu jadi terkejut sekali mendengar suara yang halus dan lembut itu, dia juga merasakan menyambarnya angin serangan yang halus bukan main ke arah pahanya. Seketika itu juga Wu Cies yang berpikir bahwa orang di dalam peti mati itu telah mempergunakan serangan membokong dengan senjata rahasia. Cepat-cepat Wu Cies yang telah mencelat melompat tinggi sekali, melepaskan dekapannya pada peti mati itu, dia telah mengibaskan lengan jubah pelajarnya, menangkis serangan membokong itu dengan mempergunakan kekuatan tenaga iwakangnya. Seketika itu juga terdengar suara teringgak. Teringgak. Teringgak yang halus di mana tampak belasan jarum telah berhamburan jatuh di atas lantai. Tetapi di saat itu juga terdengar jeritan kaget dari Wu Cies yang, sehingga mengejutkan hati Giok I Alang. Rupanya Wu Cies yang biarpun sudah menangkis dan mengibaskan lengan jubah pelajarnya itu dengan cepat, namun tetap saja masih ada sebatang jarum yang nyasar menancap di pahanya. Kontan tubuh Wu Cies yang telah ambruk rubuh terbanting di atas lantai, karena pahanya yang terkena serangan jarum itu seketika menjadi lemas, karena yang tertancap jarum halus itu adalah jalan darah Chiang Tui Hiatnya, sebuah jalan darah yang cukup penting di paha kanannya. Terdengar suara bergelak-gelak tertawa orang di dalam peti mati itu, disusul oleh mencelatnya peti mati itu dengan cepat sekali menerjang ke arah Wu Cies yang. Inilah hebat. Ancaman yang mengancam jiwa dan keselamatan Wu Cies yang bukannya kecil. Wu Cies yang tengah tidak berdaya akibat jalan darah Chiang Tui Hiat di paha itu tertancap oleh jarum yang dilontarkan oleh lawannya itu, dia terduduk lemas. Walaupun kedua tangannya masih memiliki tenaga yang kuat, namun dalam keadaan seperti ini jelas tidak sekuat seperti waktu-waktu yang telah lalu, karena selain dia tidak mempunyai kekuatan untuk bertahan akibat kekuatan pada kakinya tidak ada, juga kemungkinan kalau dia gagal menyanggah menyambarnya peti mati itu, berarti dirinya akan menjadi perkedel ditindih oleh peti mati itu. Diam-diam Wu Cies yang jadi mengeluh di dalam hatinya, dia juga telah berusaha mengempos semangat dan seluruh tenaganya. Hanya di dalam beberapa detik itu dia ingin mempergunakan menyelamatkan jiwanya dari kematian di bawah tindihan peti mati yang tengah menyambar itu, keadaan dan keselamatan jiwa Wu Cies yang terancam kematian, dia berada di dalam keadaan yang gawat bukan main. Giyok I Alang sendiri yang menyaksikan keadaan yang mengancam keselamatan jiwa Cies yang, sampai mengeluarkan seruan terperanjat. Dengan cepat dia telah melompat ke samping sahabatnya ini. Mati-matian Giyok I Alang telah mencurahkan seluruh tenaga dalam yang ada pada dirinya, guna menyanggapi sambaran peti mati itu. Sedangkan peti mati tersebut telah meluncur terus dengan cepat, menyambar semakin dekat saja, disertai oleh suara tertawa bergelak-gelak mengandung ejekan dari orang yang berada di dalam peti mati itu, Hahaha, kali ini kalian akan mampus. Hahaha, Giyok I Alang diam-diam jadi berdoa kepada Tian, Tuhan, agar dia diberikan kekuatan untuk dapat menyanggapi peti mati itu. Waktu peti mati itu menyambar tiba, dengan cepat Giyok I Alang telah menyanggapinya dengan mempergunakan kedua telapak tangannya. Tetapi orang Giyok I Alang tersebut seketika itu juga merasakan tenaga tindih dari peti mati ini sangat hebat bukan men, sehingga dia merasakan tulang bonggolan pada pundaknya seperti mau copot terlepas, saking beratnya daya tindih peti mati tersebut. Wu Chies yang biarpun sudah terluka pahanya, dia tidak mau tinggal diam. Waktu melihat kedua tangan Giyok I Alang sudah tertekuk sedikit demi sedikit mempertahankan diri dari tindihan peti mati itu, dan di saat peti mati itu telah turun sedikit demi sedikit tambah ke bawah, maka cepat-cepat Wu Chies yang telah mengulurkan kedua tangannya, dia juga telah mengempos seluruh sisa tenaganya, untuk membantu Giyok I Alang menyanggapi peti mati tersebut. Maka, terjadilah suatu pertarungan tenaga iwekang yang hebat bukan main. Giyok I Alang dan Wu Chies yang menyanggah peti mati itu dengan mempergunakan tenaga iwekang mereka, yang diimpas seluruhnya, sedangkan orang di dalam peti mati itu yang memiliki kepandayan luar biasa dan juga tenaga dalam yang benar-benar hebat, telah berusaha menindih terus kedua orang lawannya ini, dia berusaha menggempur daya tahan dari tenaga dalam Giyok I Alang dan Wu Chies yang. Begitulah mereka jadi berkutatan terus-menerus dengan mempergunakan tenaga iwekang yang kuat sekali, hal ini benar-benar merupakan suatu pertempuran yang mengadu jiwa, untung kalau mereka bisa merebut kemenangan berarti mereka dapat hidup, tetapi kalau saja mereka meleset sedikit atau tenaga mereka kalah oleh orang di dalam peti mati itu, niscaya Giyok I Alang dan Wu Chies yang akan terbinasa dengan tubuh tergencet oleh peti mati itu. Kalau memang Giyok I Alang dan Wu Chies yang digencet oleh peti mati biasa, mereka tentu saja tidak akan mati atau cedera. Tetapi kali ini, peti mati yang akan menggencet mereka bukanlah sembarangan peti mati, sebab pada peti mati ini tersalur kekuatan tenaga iwekang yang sama kekuatannya dengan beberapa ribu kati. Dengan sendirinya Giyok I Alang dan Wu Chies yang telah mati-matian mengerahkan seluruh tenaga dalam mereka yang ada untuk menggempur kekuatan yang terdapat pada peti mati itu. Tetapi diam-diam Giyok I Alang dan Wu Chies yang kaget sendirinya, karena tidak menyangka bahwa orang yang bersembunyi di dalam peti mati itu memiliki kekuatan tenaga iwekang yang begitu tinggi, sehingga mereka benar-benar jadi kagum sambil menduga-duga entah jago mana yang bersembunyi di dalam peti mati itu. Kekuatan iwekang orang itu bukan main hebatnya, hal ini bisa dilihat dari pertempuran yang tengah berlangsung itu. Bayangkan saja, Giyok I Alang dan Wu Chies yang telah bersama-sama mengerahkan seluruh tenaga dalam yang mereka miliki menggempur dengan berbareng pada peti mati tersebut, tetapi nyatanya bukan mereka dapat menghancurkan peti mati tersebut, tidak dapat menindihkannya, malah diri mereka berdua yang telah terdesak begitu hebat oleh setiap terjangan-terjangan yang dilakukan oleh peti mati tersebut, yang dikendalikan oleh orang yang bersembunyi di dalamnya. Itulah sebabnya, mengapa Giyok I Alang dan Wu Chies yang mau tidak mau harus dapat bersikap lebih waspada karena sekali saja mereka berlaku lengah, niscaya tubuh mereka yang akan hancur dengan sendirinya oleh terjangan-terjangan peti mati itu. Sedangkan orang yang berada di dalam peti mati itu, rupanya telah menjadi gusar benar melihat setiap terjangan-terjangan yang dilancarkan terhadap kedua lawannya itu, selalu menemui kegagalan, tidak pernah menemui sasarannya dengan tepat. Maka dari itu segera juga orang yang berada di dalam peti mati itu telah merubah kera menyerangnya. Saat itu juga tiba-tiba peti mati tersebut telah melambung tinggi sekali, sehingga Giyok I Alang dan Wu Chies yang bisa bernafas agak lega, karena untuk sementara waktu mereka jadi tidak perlu berkutatan tenaga lagi. Tetapi peti mati itu mencelat ke atas melepaskan tekanan tenaga tindihnya itu, bukanlah dia melepaskannya begitu saja, melainkan dia telah melambung tinggi lagi, peti mati tersebut telah menerjang lagi dengan gerakan yang cepat ke arah Giyok I Alang dan Wu Chies yang. Namun terjangan peti mati itu kali ini berbeda dengan terjangan yang sudah-sudah. Peti mati itu tampak melayang berputar-putar di tengah-tengah udara, gerakan peti mati tersebut begitu kuat dan cepat sekali, sehingga seperti juga gasing yang tengah berputar, menimbulkan suara yang kuat, wut-wut terus-menerus seperti juga di dalam kubil rusak itu terjadi serangan angin puyuh. Giyok I Alang dan Wu Chies yang yang menerima serangan seperti ini jadi terperanjat bukan main. Saking kagetnya malah Giyok I Alang telah mengeluarkan seruan tertahan. Tetapi serangan peti mati itu telah menerjang dengan cepat, dan Giyok I Alang bersama Wu Chies yang tidak bisa berlaku ayal lagi, karena mau tidak mau mereka harus cepat-cepat mengelahkan diri dari sambaran peti mati tersebut. Cepat-cepat Giyok I Alang dan Wu Chies yang telah melompat ke samping, untuk menghindarkannya terjangan peti mati itu, tetapi Giyok I Alang dan Wu Chies yang bukannya untuk mengelahkan begitu saja, mereka sambil melompat ke samping, telapak tangan kanan mereka masing-masing telah menyempok dengan memergunakan kekuatan tenaga Iwakang yang bukan main hebatnya. Plak terdengar suara benturan yang beruntun antara serangan Wu Chies yang dan Giyok I Alang itu membentur keras sekali peti mati tersebut. Dengan sendirinya, peti mati itu jadi terapung di tengah-tengah udara seperti juga ditindih oleh dua kekuatan luar biasa, membuat peti mati itu tidak terjatuh meluncur ke atas tanah. Hal ini membuat orang yang berada di dalam peti mati itu jadi murka bukan main. Bangsat terdengar orang di dalam peti mati itu telah mendesis dengan suara menyeramkan, dan rupanya orang itu telah mengerahkan tenaga dalam yang lebih kuat lagi. Giyok I Alang dan Wu Chies yang merasakan tangan mereka jadi tergetar keras sekali, merasakan betapa seperti ada arus yang panas bukan main mencoba menerobos telapak tangan mereka masing-masing. Hal ini mengejutkan hati Giyok I Alang dan Wu Chies yang, mereka telah cepat-cepat mengempos dan mati-matian mengerahkan seluruh tenaga dalam mereka, karena kalau sampai kekuatan telaga dalam mereka kali ini bisa ditindih oleh orang di dalam peti mati tersebut, niscaya Giyok I Alang dan Wu Chies yang bisa menghadapi bahaya yang tidak kecil, mereka akan terluka dalam yang parah. Terima kasih.